Halo teman-teman yang hobi main sulap untuk ngerjain teman, kali ini saya akan mengajakkan simpatri kartu untuk kalian agar bisa ngerjain temannya. Baiklah, kartu yang kita perlukan adalah 4 kartu yang sama, bisa as atau kartu yang lain terserah, dan juga 4 kartu yang berbeda tapi berurutan, misalnya ini 2, 3, 4, 5, permainan adalah kita memisahkan kartu asnya, lalu kita tutup juga kartu urutannya, dan kita hitung kartunya sesuai nomornya, 5, 4, 3, kartu 2 kita taruh di atas kartu as, dan kita tunjukkan ke teman kita, kartu 2 ini kita selipin di antara di atas 1 as, dan kita goyang kartu 2 nya naik ke atas. Setelah itu, kita akan mengambil kartu 3 nya, kita selipin lagi ke as, tapi di tengah-tengah kali ini, tengah-tengah di antara 2 kartu, dan kita goyangkan juga, lalu memperkirakan kartu atas adalah 3, untuk kartu yang lainnya adalah kartu as, 2, 3, 4, kita memperlihatkan angka 4 disini, dan kita ambil, taruh di bawah, di atas 1 bawah, mendekati kartu as yang terakhir, lalu kita tutup, kita goyang, kartu 4 lari ke atas. Nah, untuk itu kita hitung lagi, 1, 2, 3, 4, kita perlihatkan, 1, 2, 3, semua ada 4, dan kartu yang terakhir adalah kartu 5, Kartu 5 kita taruh di bawah, paling bawah, di antara per kartu, lalu kita goyang sinang, kartu 5 arik ke atas. Bagaimana cara kerjanya trik sulap yang ini, nanti akan saya kasih tau, setelah kita melihat trik yang kedua ini, yaitu di akhir video, kedua triknya akan saya kasih tau. Setelah melihat trik yang pertama tadi, sekarang saya akan memberikan trik yang kedua. Trik yang kedua adalah, cara mendebak kartu dengan tepat atau memprediksi kartu dengan tepat. Disini kita menggunakan satu tumbuh kartu, satu tumbuh kartu yang biasa. Kita meminta perserta atau teman kita memeriksanya dulu, lalu meminta dia mengocoknya dengan rata. Setelah dia mengocok dengan rata, kita ambil, kita mau kocok boleh, gak kocok juga gak apa-apa, dia taruh di atas meja. Dan kita meminta dia untuk memotong kartu ini 2 kali, 1, 2. Setelah itu kita bilang, kita bisa mendebak kartu bawah ketiga tumbuh ini dengan tepat. Dan kartu pertama adalah 2 love. Ambil kartu yang bawah. Dan kartu kedua adalah 10 greeting. Ambil yang bawah. Dan kartu ketiga adalah 10 scope. Ambil yang bawah. Ketiga kartu yang kita ambil adalah 2 love, 10 greeting, dan 10 scope. Tepat bukan? Mana rahasianya trik swap ini? Inilah trik rahasia untuk trik kartu swap yang pertama tadi. Kartu swap yang pertama yang terdiri dari 4 as dan urutan nomor 2, 3, 4 kartu scope. Cara bermainnya seperti ini, kita harus setelah kita memperlihatkan 8 kartu yang berbeda dan kita tempuhkan menjadi 1. Dan saat kita memisahkan kartu as dan menutupinya, sebenarnya kartu yang kita ambil adalah 3. 3 kartu. Dan di kartu kita yang di sini ada 5 kartu. Lalu kita menurunkannya, menyebut kartunya mengikuti nomornya atau angka dalam kartu itu. 5, 4, 3. Dan orang akan mengetahui kalau kartu di tangan kita ini adalah 2. Padahal kartu di tangan kita ini ada 2 kartu, yaitu 2 dan 3. Lihat, 2 yang paling bawah. Lalu kita bilang, kita menaruh kartu 2-nya ke atas as. Dan kemudian kita meyakinkan urutan kartunya. Nah, kartu 2 kita taruh di nomor 2 atau di bagian 1, 2. Dan kita gabungkan kembali, kita goyang sebentar bilang, kartunya lari ke atas kartu 2. Nah, untuk kartu 3 kita bilang, kita ambil kartu 3, lalu kita taruh di tengah. Atau kartu yang urutan 1, 2, 3. Kartu 3. Kita masukkan dan kita goyang sebentar, kartunya lari ke atas dari kartu 3. Dan untuk kartu yang keempat, kita harus memperlihatkan dulu kartunya. Harus menutupi salah satu kartu 4 dan meyakinkan dia. Kalau kartu kita ini tinggal 4 as atau 4 kartu yang sama di tangan kita. Setelah itu, kita kembali. Saat kita menggeser kartunya, kita harus bisa memindahkan kartu 4-nya menjadi di atas. Contohnya tadi, kartu as sebenarnya ada di ukur tan 3. Posisinya, saya ambil satu kartu as. Taruh ke bawah. Dan saat ini saya bilang, kartu kedua atau kartu as. Saya mengambil dua kartu dan taruh di bawah. Lalu mempertunjukkan tiga kartu yang lainnya. Semua as dan 4 menjadi di atas sini. Ini 4. Setelah itu, kita akan bilang, kartu ini adalah kartu yang keempat. Karena urutannya 5, 4, 3, 2. Jadi kartu yang 4, 4 skop. 4 skop kita ambil, kita ditaruh di urutan yang keempat. 1, 2, 3, 4. Dan kita bilang, kita kocok sebentar. Goyang atau goyang sebentar. Dan kartu 4-nya lari ke atas. Sekarang di tangan kita ada satu kartu 5. Kartu 5 ada di bagian urutan. Untuk memanipulasi pikiran teman kita atau orang yang kita ajak main. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4. Dengan begitu, kartu yang 5-nya akan berpindah ke sini. Saat kita buka kembali, kita memberikan sekali lagi 1. Dan ingat, kartu ketiga ada kartu 5. Kita mesti pindah ke atas. Cara pindahnya begini. Dia bilang, tangannya ada kartu as 4. Dan kartu 5-nya sudah di atas. Setelah di atas, kita bilang, ini ada kartu 5 sekop. Kita taruh di paling bawah. Karena di urutan yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Dia tutup kembali, kita goyang. Kartu 5-nya naik ke atas. Dan kita buka, kasih lihat bahwa sisanya ada kartu as. Begitulah triknya yang tadi. Berhasil trik sulap menebak kartu dengan tepat atau prediksi tiga kartu dengan tepat adalah Kartunya sih kartu biasa. Kita meminta orang meliksa dan mengocok. Dan berhasil saat kita ambil kembali kartu ini dari tangan dia, Kita harus tahu kartu yang paling bawah apa. Misalnya sekarang kartu yang paling bawah adalah 9 sekop. Kita bisa pura-pura kocok, lalu menaruh kemeja, dan meminta dia untuk memotong. Begitu potong menjadi tiga bagian. Kartu yang kita tahu adalah kartu yang paling bawah, yaitu yang tengah. Yaitu 9 sekop. Sedangkan kedua kartu ini kita tidak tahu. Dan untuk bisa tepat semua adalah, kita bilang kartu pertama adalah kartu 9 sekop. Yang kita sebut, yang kita tahu. Yang kita ketahui, kita sebutin. Lalu kita mengambil kartu yang tidak kita ketahui. Bisa ini, bisa juga ini. Setelah mengambil kartu yang tidak kita ketahui, Kita mengintip kartu yang ada di tangan kita. 9, 9 wajib. Dan lalu kita menyebutnya, kartu kedua adalah 9 wajib. Setelah menyebut kartu ini, kita mengambil tumpukan satu lagi yang tidak kita ketahui, yaitu sebelah sini. Dan ingat, kartu yang kita ambil ini juga harus kita intip. Dan setelah intip kita bilang, kartu ketiga adalah king wajib. Karena kita yang melihat kartu king, king wajib. Nah, untuk menyebut kartu ketiga, kita mengambil kartu pertama yang kita ketahui, yaitu bagian tengah yang bawah. Jadi, otomatis ketiga kartunya adalah 9 skop, free magic, dan king wajib. Itulah rahasianya. Baiklah teman-teman, cukup sekian untuk kali ini, dua trik seluap yang telah saya ajarkan. Dan jika teman-teman suka, jangan lupa like, subscribe, atau sekalian bantu share ya. Supaya saya bisa tambah semangat untuk mengajarkan trik seluap di sini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!